Untung Zero udah baik banget Halo guys, kembali lagi saya DJ Chandra Dengan pembahasan yang lumayan menarik sih Perjalanan Ultraman Z menjadi murid dari Ultraman Zero Karena buat kita yang ngikutin serisnya, terutama untuk first drama Itu Z pengen banget loh jadi muridnya Ultraman Zero Padahal dari Zero nya sendiri memang gak mau Makanya kadang Z ini ngaku-ngaku juga Gue muridnya Ultraman Zero Aslinya mah belum Itulah kenapa pas kita nonton UGFT AC ini agak sebel sama kelakuannya Ultraman Z Apaan pula? Masih tetap berusaha walaupun sering ditolak Dijadikan muridnya Mabius bisa banget loh Karena awalnya Mabius memang ada rencana Cuma berhubung Z tuh maunya Zero ya wes lah Disini Mabius ngebantu doang Jadi ini deh guys perjalanan Ultraman Z menjadi murid Ultraman Zero Langsung aja check it out Yang pertama, voice drama Pastinya berawal dari sini Berhubung Z sudah pernah mendengar beberapa pengalaman Ultraman Zero Kayak ngelawan pasukan Belial, ketemu beberapa Ultraman Universe lain Sering ngebantu juga Akhirnya dari situ Z berencana untuk menjadi murid Ultraman Zero Pas pertama kali ketemu aja udah akut banget Itu gak pake lama Z langsung ngelamar aja Gue mau jadi muridnya Master Zero nih Udah pasti ditolak mentah-mentah Bahkan Zero pun bingung sendiri Kenapa gak milih Ultra Kyodai aja ya Cuma Z tetap masih berusaha keras Mau ditolak habis-habisan ya gaskan terus Dimana ada Zero disitu ada Z terus Dan Zero pun kayaknya ada ngewajarin sih Ya wes lah terserah nih anak Mereka sering banget share pengalaman Terutama untuk Zero Apapun bisa dibahas Kayak Ultraman Noah lah Cara Ultra Kyodai ngelatih Ultraman dulu tuh gimana Ya memang agak sadis sih Apalagi Ultra Seven ya Sempat dibahas juga loh Makanya Zero bilang Kalian Ultraman generasi sekarang enak banget dah Gak pernah ngerasain dilatih Ultra Kyodai kan Tapi dia percaya juga Selama terus berlatih ya udah lebih dari cukup banget Kemudian sedikit membahas tentang kaiju dan kejadian baru sasijin Jadi secara gak langsung Zero tuh udah guru banget sih Dengan cara memberikan pembelajaran dalam bentuk materi Walaupun Z gak pernah dilatih untuk bertarung ya Z tuh lebih seringnya dilatih sama Mebius Sparring sih pernah Nah itu pas Z masuk ke Intergalactic Defense Force Jadi dengan adanya sparring bersama Zero ini bisa jadi penilaian banget Apakah Z layak masuk? Berdasarkan konfirmasi dari Zofie Akhirnya Z pun lulus juga Dan resmi termasuk sebagai pasukan pelindung ini Jadi secara gak langsung Zero udah ngebantu Z loh Cuma tetap belum mengakui Z sebagai muridnya Yang kedua UGF-TAC Ini pas awal-awal memang agak nyebelin sih Karena seperti yang kita tau Entah kenapa itu Z kadang keras kepala juga ya Belum diakui tapi udah ngaku-ngaku Gue muridnya Ultraman Zero nih Gak kelawan lah ke semua orang Apalagi ke Taiga ya Sampai bingung sendiri Hah? Muridnya Zero? Oh gitu toh Untungnya ada segi koreksi dari Mebius Kan itu belum resmi Pokoknya kita yang nonton pasti sadar banget lah Ini Z ngaku-ngaku mulu weh Beruntungnya saat melawan pasukan Zeton Dia sempat dibantu oleh Ultraman Zero Walaupun belum diakui Zero pun sempat ngasih motivasi Kalau Z harus belajar lebih banyak dari pertarungan kali ini Harus bisa kerjasama Jangan keras kepala Gak usah barbar banget Makanya pas tim up sama Taiga Itu bisa ngebutin juga sih Kemudian saat masalah David Splinter mulai terjadi Menjadi kesempatan Zero untuk membantu Z Dengan cara memberikan Z-Riser dan juga Ultramedal Intinya di UGF-TAC lebih nunjukin Bagaimana cara Z pertama kali ikut bertempur Padahal sama sekali belum ada pengalaman lho Untungnya dengan adanya Zero ya bisa ngebantu dikit lah Yang ketiga, Siris Sebenernya bukan Siris doang sih guys Ada satu momen penting lagi dari Ultraman Z Itu pas pertama kali dia ketemu Ultraman Jeet Kalau gak salah cuma terjadi di stage show doang sih Bakal dibantu juga oleh Ultraman Zero Makanya pas kita yang nonton sirisnya sempat bingung dikit Lah kok Z udah kenal Jeet ya Dan Jeet pun udah kenal juga BTW tuh stage shownya canon lho Ntar kalau ada waktu gue bahas ya Kembali ke topi Di episode pertama Zero masih belum ngakui Z Bahkan sempat sarkas juga Eh, lo tuh masih sepertiga dari Ultraman Tau gak? Akhirnya Zero kena bulton karma ya Kemudian kembali lagi pada episode ketujuh Team up Zero bersama Jeet dan juga Z Sekai Gus dari pertarungan ini Zero bisa melihat Bagaimana perkembangan Z setelah berada di bumi Malahan jauh lebih bagus lho Kalau gue lihat kayaknya Zero udah mulai mengakui sih Dia kalau dipanggil Zero Shishoma gak ngamuk-ngamuk lagi Terserah nih anak aja Sehingga menjadi kemenculan terakhir Zero di siris Yang penting mulai diakui lah Walaupun beberapa dari kita pasti berharap banget Zero bisa melihat perkembangan Z dari awal sampai akhir sirisnya Semua berhubung lagi ngurus masalah absolutian Ya mau gimana lagi? Yang keempat UG FTDC Berlanjut ke mini siris berikutnya Terutama di bagian prolog ya Karena saat kembali ke negeri cahaya Zero sempat membahas kejadian devil splinter Sekaligus nyinggung soal Ultraman Z Sekarang dia di bumi gak apa-apa kok Dapat partner yang bagus juga Ngomongin soal Z memang agak dikit sih Sehingga setelah siris Z sudah tamat Kalau kita lihat Z belum sempat ketemu sama Ultraman Zero ya Karena lagi-lagi Zero sedang berlatih untuk bisa mengalahkan Tartarus Bahkan Z pun lagi ngurus masalah devil splinter juga Bersama dengan Ultraman New Generation Peningkatan yang luar biasa banget Itu mereka ketemunya pas final battle ya Walaupun gak secara langsung Disebabkan mereka lagi ngelawan absolutian Masa harus ambil reunian udah pasti ngurus masalah dulu lah Setelah masalah ini selesai Menjadi momen yang pas banget untuk Z Karena pas Zero selesai sparing sama Regulus Dari situ Zero udah kayak ngakuin Z jadi muridnya banget Walaupun dia gak ngomong secara langsung ya Lo resmi jadi murid gua nih Enggak-enggak Tapi dari cara Zero ngomong aja udah dapet sih guys Belajar juga tuh dari Ultraman Regulus Sayangnya ini cuma bentaran Karena setelah kejadian UGF TDC Z harus kembali mengurus masalah barusan CJ Dan ya kemudian terlepar di Universi Ultraman Trigger Jadi kalau ditanya Zero sudah mengakui Z sebagai muridnya atau belum Jawabannya masih 50-50 guys Tapi cara Zero ngomong sama Z Entah kenapa udah diakui banget Ya wes lah terserah mau jadi murid gua Makanya untuk kejadian UGF berikutnya Mungkin bisa jadi momen yang tepat kali Team up Zero bersama dengan Z lagi Bahkan jauh lebih keren Karena disini Z udah gak ceroboh banget Punya pengalaman Bisa juga pindah Universe Sama halnya seperti Ultraman Zero Jadi ngebantu sekali Bener-bener New Gen Zero ya Maka ntar kedepannya kalau Z balik lagi ke series Ultraman terbaru Udah bisa ngebuktiin sih Z tuh beneran penerus Ultraman Zero banget Cuma apakah dari segi potensinya sama seperti Zero? Hmm wajib dinantikan ya guys Tau-taunya ntar bisa terjadi kayak UGF TDC kemarin Tiba-tiba ada platform The Xium Rise Club dong Untungnya dibantu sama Bela Rock juga Oke guys Ya paling segitu aja untuk perjalanan Ultraman Z Menjadi murid dari Ultraman Zero Belum diakui secara sepenuhnya Cuma dari Zero sendiri udah mulai peduli sama Z banget Yang awalnya disepelehin, disarkasin mulu Tapi dengan Z yang mulai dewasa dan berpengalaman Itu bisa diandalkan sih guys Jadi ntar kedepannya kalau ada masalah baru ini Zero bisa percaya sama Z Mungkin bisa masuk Ultralik juga Kayakkan Zero lagi pengen perkuat pasukan Ajak Z udah paling cocok dah Z pun kayaknya bisa ajak Ultraman lain juga loh Bisa trigger, trigger Dark Itulah kenapa koneksi penting banget Kenal banyak Ultraman saling nyambung-nyambung Seperti yang gue bilang guys Berharap semoga seburanya kedepannya bisa ngasih scene khusus untuk Z dan Zero Terutama ngomongin soal murid dan guru ya Udah lah Zero saatnya mengakui Ntar kalau gak diakui diambil sama Mebius loh Harusnya tuh awalnya Z pengen jari muridnya Mebius Cuma tak ko ntar Zero agak gimana ya Tetapi kasih ke Zero Finally segitu aja Kalau lo padahal punya pendapat lain yang kesan lain Silahkan aja komen di bawah Jadi jumpa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Z Yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax